. Akses menuju lahan persawahan di wilayah kecamatan Pekuncan, terputus karena jembatan di desa Pekuncan, berumbu legok, terseret aliran sungai, pada minggu, tanggal 9 bulan 10 tahun 2022. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho menjelaskan, pihaknya mendapati informasi ada jembatan pertanian yang terseret aliran sungai di desa Pekuncan, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat menyebabkan debit sungai meluap dan derasnya arus memutus jembatan, kata dia, Senin, tanggal 10 bulan 10 tahun 2022. Mendapat informasi tersebut, tim langsung menuju ke lokasi bersama Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, untuk memastikan kondisi di wilayah tersebut. Saat ini sedang dilakukan koordinasi lebih lanjut, dengan melakukan kajian ulang pihak terkait. Dapat dipastikan dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, ujarnya. Di desa Pekuncan, tepatnya di RWI 6, di mur lapangan sepak bola desa Pekuncan, yang menuju ke arah Umiang, atau ke arah Tunggwawak, atau ke arah pabat batu. Ini yang terjadi putus. Sampai jumpa di video selanjutnya.